Sesuatu yang menjadi rahasia dalam diri kamu yang jarang banget orang ketahui Halo semuanya, Assalamualaikum Wr. Wb Salam Rahayu temanku dan sahabatku Terima kasih masih setia di channel Zodiacarian Satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi dan pertanyaan Dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini saya akan bahas rahasia dibalik diri kamu Yang orang lain itu jarang ketahui Nah seperti apa yang muncul? Di kartu yang pertama, Five of Ones Di situasi yang pertama memang orang selalu menganggap kamu ini memiliki beberapa masalah Tapi tanpa mereka sadari, tanpa mereka pikir Di sini posisinya adalah kamu juga semakin baik, semakin mampu untuk apa? Untuk menyelesaikan semua permasalahan-permasalahan yang terjadi Sehingga memang kalau bisa dikatakan bagi kamu yang memang beruntung menemukan video ini Kamu bisa untuk melihat kepada diri kamu Kalau kamu itu sebenarnya juga memang merasakan ada beberapa masalah-masalah yang terjadi Dan memang tentu kamu juga tahu Orang-orang yang selalu jajah, kepo Atau mungkin selalu saja ingin tahu dengan permasalahan kamu Karena ya memang dalam hidup bermasyarakat ini kan juga bertemunya kan dengan orang yang macam-macam gitu ya Tapi di sini kamu juga bisa untuk mengetahui, bisa untuk bersyukur karena apa? Karena kamu juga semakin paham, kamu juga semakin mengerti Tentang siapa-siapa saja orang yang selalu kepo, selalu ingin tahu Dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam posisi diri kamu Dan kemudian, memang kamu juga terkadang melihat dalam situasi beberapa belakangan ini Ada-ada saja beberapa pihak yang selalu berusaha untuk menghancurkan kamu Tapi ya tanpa mereka sadari, kamu juga punya kekuatan yang luar biasa Sehingga walaupun memang ada beberapa pihak yang ingin menghancurkan kamu Tapi mereka tidak akan pernah bisa Mereka tidak akan pernah mampu untuk menghancurkan kamu Sehingga posisinya adalah mereka pun hanya akan sia-sia Mereka hanya akan buang-buang waktu saja Karena apa? Kamu juga sudah memiliki peranan penting terhadap diri kamu Sehingga bahkan kamu akan susah sekali untuk dijatuhkan Susah sekali untuk dihancurkan Dan bahkan kamu juga akan terus merasakan Adanya beberapa situasi-situasi yang saya rasa juga semakin ke sini Semakin positif Dan kemudian, dalam kondisi yang terjadi berikutnya adalah Kamu juga tidak perlu khawatir Karena apa? Orang lain selalu melihat kamu dalam kondisi yang memiliki kecukupan secara finansial Tetapi sebenarnya yang terjadi bukan kecukupan Tapi lebih cenderung kepada rasa syukur Karena kalau dikatakan rezeki kamu pun juga tidak banyak-banyak banget Tapi kamu lebih bisa untuk mensyukuri Terkait dengan segala situasi yang ada di dalam diri kamu Sehingga apa? Dengan kamu bisa untuk lebih mensyukuri Segala sesuatu yang ada di dalam diri kamu Tentu ini juga nanti akan melihat Bagaimana orang lain itu juga agak heran juga Kenapa kok kamu selalu saja dalam kondisi rezeki yang berkecukupan Dan memang kalau berbicara soal rezeki Kamu juga harus paham Harus bisa mengerti Ada-ada saja beberapa orang Ada-ada saja beberapa pihak yang selalu mengusik Dan juga mengganggu ketenangan kamu di dalam posisi rezeki Tapi ya it's okay lah Tidak usah terlalu diperkarakan Tidak usah terlalu dipermasalahkan Sekarang yang terpenting adalah Kamu juga sudah mulai bisa Dan juga kamu sudah mulai mampu Untuk terus menyikapi Segala sesuatu yang ada dengan sebaik mungkin Dan orang lain pun juga memiliki pandangan Kamu kok hidupnya enak Kamu kok hidupnya sejahtera Hidupnya makmur Padahal ya memang dalam situasi tertentu Itu adalah pandangan orang lain saja Karena hidup itu kan juga wang sinawang gitu ya Terkadang yang dipandang enak Belum itu enak Begitu pula dengan sebaliknya Nah saat ini Memang juga orang lain selalu memiliki asumsi Atau memiliki pandangan Kamu itu hidupnya enak Kamu itu hidupnya sejahtera Tidak ada masalah-masalah yang terjadi Dan juga tidak ada perkara-perkara yang terus bermunculan Sehingga memang kalau bisa dikatakan saat ini Kamu pun juga harus berada dalam situasi yang lebih bersyukur Dengan keadaan yang saat ini terjadi Dan memang kalau bisa dikatakan juga Dari kartu-kartu yang muncul Dari kartu ini Kamu pun juga harus tahu Ternyata memang juga di sekitar kami itu Ada beberapa pihak Ada beberapa orang yang memiliki potensi Untuk apa? Untuk menjegal kamu Ataupun untuk menjatuhkan kamu Sehingga apa? Di sini kalau bisa saya sampaikan kepada diri kamu Kamu pun juga harus bisa untuk lebih aware Kamu juga harus bisa untuk lebih berhati-hati Karena apa? Memang kalau bisa kita lihat Dalam situasi di beberapa waktu ke depan Kamu pun juga harus bisa untuk lebih memahami Harus bisa untuk lebih mengerti juga Dengan beberapa situasi-situasi yang terjadi Pada posisi diri kamu Dan kemudian memang kamu juga tahu Siapa-siapa saja orang yang bisa berpotensi Untuk menimbulkan perkara Siapa saja orang yang bisa berpotensi Untuk menimbulkan permasalahan-permasalahan Di dalam posisi diri kamu Sehingga apa? Di sini memang kalau bisa kita katakan Bagi kamu yang beruntung menemukan video ini Kamu juga harus bisa untuk menjaga jarak dengan mereka Karena apa? Tujuan mereka adalah merusak kebahagiaan kamu Sehingga apa? Di sini kamu juga harus betul-betul bisa menjaga jarak dengan mereka Karena dengan kau bisa untuk menjaga jarak dengan mereka Setidaknya Ini juga nanti akan membawa dampak yang bagus Dan juga akan membawa dampak yang positif Yang akan terjadi Di dalam posisi diri kamu Dan kemudian Dalam situasi yang terjadi berikutnya adalah Kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur Harus bisa untuk lebih bersyukur Dengan beberapa keadaan-keadaan yang terjadi saat ini Kenapa? Karena kamu pun juga semakin ke sini semakin merasakan Ada beberapa koneksi kebahagiaan yang akan terus terjadi Di dalam posisi diri kamu Sehingga dengan kau bisa untuk merasakan Adanya beberapa koneksi kebahagiaan yang kamu rasakan Tentu juga akan membuat orang lain semakin panas Dengan beberapa keadaan-keadaan yang terjadi pada diri kamu Sehingga Kamu pun juga sebenarnya tidak niat untuk pamer Tidak niat untuk manas-manasi mereka Tapi ya ternyata memang mereka yang panas sendiri gitu loh Dengan keadaan-keadaan yang terjadi Sehingga memang dalam kondisi saat ini Ya memang biarlah mereka seperti itu Karena ya memang itulah bisanya mereka Itulah kebiasaan mereka Jadi sekarang ini yang terpenting adalah Kamu juga harus bisa untuk lebih spesifik fokus Dengan apapun yang saat ini kamu kerjakan Dan tidak usah terlalu mikir yang macam-macam Karena apa? Terkadang kalau kamu terlalu mikir yang macam-macam Justru nanti malah akan menimbulkan Beberapa keadaan-keadaan yang tidak baik Yang ada di dalam posisi diri kamu Dan kau pun juga terus bisa untuk membuktikan Dengan kehidupan yang semakin membaik Dan terbukti semakin ke sini Kamu juga akan terus semakin merasakan Adanya beberapa kehidupan-kehidupan yang terus membaik Sehingga dengan adanya beberapa situasi yang terjadi Kamu juga harus bisa untuk lebih memahami juga Dengan beberapa keadaan yang muncul Di dalam posisi diri kamu secara keseluruhan Dan kemudian Dalam posisi yang terjadi berikutnya adalah Kamu juga tidak perlu ada kecemasan yang berlebihan Kenapa tidak perlu ada kecemasan yang berlebihan Karena juga memang sepertinya Kamu juga semakin memahami Semakin menyadari Ada beberapa keadaan-keadaan yang terus terjadi Di dalam diri kamu itu yang semakin membaik Sehingga dengan keadaan yang semakin membaik Tentu di sini juga akan membuat kau berada dalam situasi yang seharusnya Bisa untuk lebih semakin bersyukur Dengan beberapa hal yang sempurna Yang ada di dalam posisi diri kamu Dan kemudian juga dalam konteks yang terjadi berikutnya Kamu juga tidak perlu ada ketakutan yang berlebihan Karena apa? Kamu pun juga sudah mulai merasakan Adanya beberapa hal baik yang terus terjadi Di dalam posisi diri kamu Jadi kurang lebih seperti ini Situasi yang muncul Situasi yang terjadi Yang memang rahasia dalam diri kamu Yang orang lain jarang ketahui Sekian Terima kasih Saya Cewi Jayanti Leput Dini Pangastuti Juhadidiningrat Rahayu Sakundumati Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh